selamat pagi anak-anak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini kita masih akan mempelajari tema 1 tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup subtema 2 pertumbuhan dan perkembangan manusia untuk muatan pembelajaran matematika tujuan pembelajaran kita kali ini akan menjelaskan sifat-sifat operasi hitung pada bilangan cacah dan menyelesaikan masalah yang melibatkan penggunaan sifat-sifat operasi hitung pada bilangan cacah yang pertama kita akan mempelajari tentang penjumlahan tanpa teknik menyimpan kita akan menjumlahkan 2 buah bilangan yaitu bilangan 2653 dan 3302 perhatikan baik-baik bilangan yang akan kita jumlahkan pertama kali adalah bilangan yang menempati nilai tempat satuan yaitu 3 dan 2 apabila kita jumlahkan angka 3 dan 2 maka akan dihasilkan angka 5 setelah kita menjumlahkan bilangan satuan kemudian kita akan menjumlahkan bilangan puluhan puluhan di sini yaitu angka 5 dan angka kosong jika kita menjumlahkan angka 5 dan angka kosong maka hasilnya adalah 5 setelah kita menjumlahkan bilangan satuan dan bilangan puluhan selanjutnya kita akan menjumlahkan bilangan ratusan bilangan ratusan pada penjumlahan kali ini adalah angka 6 dan angka 3 ketika kita menjumlahkan angka 6 dan angka 3 hasilnya adalah 9 kemudian yang terakhir setelah kita menjumlahkan bilangan ratusan kita akan menjumlahkan bilangan yang terletak pada nilai tempat ribuan yaitu angka 2 dan angka 3 ketika kita menjumlahkan angka 2 dan angka 3 maka akan dihasilkan angka 5 sehingga setelah kita menjumlahkan bilangan 2.653 dengan bilangan 3.302 maka akan dihasilkan bilangan 5.955 setelah tadi kita mempelajari tentang penjumlahan tanpa teknik menyimpan kemudian kali ini kita akan mempelajari penjumlahan dengan teknik menyimpan bilangan yang akan kita jumlahkan yaitu 1200 dan 2900 pertama kita akan menjumlahkan bilangan satuan satuan disini angka 0 dan 0 jika kita menjumlahkan angka 0 dan 0 maka akan dihasilkan nilai 0 kemudian kita akan menjumlahkan bilangan di depannya yaitu bilangan yang menempati posisi puluhan bilangan yang menempati posisi puluhan disini adalah bilangan 0 dan 0 kita akan menjumlahkan lagi bilangan 0 dan 0 dan hasilnya adalah 0 selanjutnya kita menjumlahkan bilangan pada posisi ratusan yaitu 2 dan 9 ketika kita menjumlahkan angka 2 dan 9 maka akan diperoleh bilangan 11 yang pertama kita tulis adalah angka 1 pada angka satuan kemudian kita simpan angka satunya di atas angka 1 kemudian yang terakhir kita akan menjumlahkan bilangan 1 dan 2 kemudian akan kita jumlahkan dengan bilangan 1 yang merupakan simpanan yang telah kita simpan tadi sehingga jika kita jumlahkan angka 1 ditambah 2 ditambah 1 maka hasilnya adalah 4 setelah kita mempelajari penjumlahan tanpa teknik menyimpan dan penjumlahan teknik menyimpan kemudian sekarang kita akan mempelajari untuk menyelesaikan soal cerita pada operasi hitung penjumlahan perhatikan baik-baik pada musim panen dihasilkan 2 keranjang buah jambu keranjang pertama berisi 1750 buah jambu keranjang kedua berisi 1850 buah jambu berapa jumlah buah jambu dalam 2 keranjang tersebut untuk menyelesaikan soal cerita tersebut kita harus menghitung jumlah atau total dari banyaknya benda yang diinginkan maka kita akan menggunakan operasi hitung penjumlahan dan kita akan menjumlahkan keranjang 1 dan keranjang 2 pada keranjang 1 terdapat 1750 buah jambu dan keranjang 2 1850 buah jambu sehingga jika kita jumlahkan angka 1750 dengan angka 1850 maka akan dihasilkan bilangan 3600 setelah tadi kita mempelajari tentang penjumlahan kali ini kita akan mempelajari tentang pengurangan ya pengurangan kali ini tentang pengurangan tanpa teknik meminjam bilangan yang akan kita kurangkan kali ini yaitu bilangan 5478 dengan bilangan 1254 angka yang akan kita kurangkan pertama yaitu angka 8 dan angka 4 kenapa angka 8 dan angka 4 yang akan kita kurangkan lebih dahulu karena angka 8 dan angka 4 disini menempati nilai tempat satuan angka 8 jika kita dikurangkan dengan 4 maka hasilnya adalah 4 selanjutnya kita kurangkan bilangan pada posisi puluhan yaitu bilangan 7 dengan bilangan 5 jika angka 7 kita kurangkan dengan angka 5 maka hasilnya adalah 2 setelah pada posisi puluhan kita kurangkan selanjutnya pada posisi ratusan pada posisi ratusan disini terdapat angka 4 dan angka 2 jika kita kurangkan angka 4 dan angka 2 maka hasilnya adalah 2 kemudian yang terakhir kita akan kurangkan nilai ribuan yaitu angka 5 dan angka 1 jika kita kurangkan angka 5 dan angka 1 maka hasilnya adalah 4 setelah kita mempelajari pengurangan tanpa teknik meminjam sekarang kita akan mempelajari pengurangan dengan teknik meminjam perhatikan baik-baik kita akan mengurangkan dua buah bilangan yaitu bilangan 4249 dengan bilangan 1926 angka pertama yang akan kita kurangkan adalah bilangan 9 dan bilangan 6 jika kita mengurangkan angka 9 dan angka 6 maka hasilnya adalah 3 kemudian kita akan kurangkan bilangan pada posisi puluhan yaitu kita mengurangkan bilangan 4 dengan bilangan 2 jika kita kurangkan bilangan 4 dan bilangan 2 maka hasilnya adalah 2 selanjutnya kita akan kurangkan bilangan pada posisi ratusan yaitu angka 2 dan angka 9 angka 2 di sini jika akan kita kurangkan dengan bilangan 9 tidak bisa sehingga kita harus meminjam angka di depannya angka 4 kita pinjam 1 sehingga angka 4 tinggal 3 kemudian angka 1 kita pindahkan di posisi belakangnya sehingga 10 ditambah 2 maka hasilnya 12 angka 12 inilah yang akan kita kurangkan dengan angka 9 jika kita mengurangkan bilangan 12 dengan 9 maka hasilnya adalah 3 kemudian yang terakhir kita akan mengurangkan angka 3 dengan angka 1 jika kita kurangkan angka 3 dan angka 1 maka hasilnya adalah 2 sehingga jika kita kurangkan bilangan 4249 dengan bilangan 1926 maka hasilnya adalah 2323 baiklah anak-anak inilah yang kita pelajari hari ini silahkan untuk dibelajari kembali dengan orang tua kalian semoga tetap semangat dan terus belajar sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat